Pertandingan sepak bola antara PSS Sleman melawan Persis Solo berlangsung ricu. Keributan antara pemain terjadi karena keputusan Wasid yang dianggap tidak adil. Ironisnya, Wasid pun menjadi korban amarah pemain. Sejak menit awal laga divisi utama antara tuan rumah PSS Sleman melawan tim tamu, Persis Solo di Stadion Maguwo Hadjo Sleman minggu petang memang berlangsung panas. Tingginya tensi pertandingan membuat para pemain dari kedua kesebelasan beberapa kali adu mulut dan saling dorong. Kericuan di lapangan hijau ini dipicu protes setelah pemain Persis Solo dikenakan kartu merah oleh Wasid. Tak terima dengan keputusan Wasid, para pemain Persis kemudian menyerang Wasid dan melakukan pemukulan. Sang pengadil lapangan bahkan harus dievakuasi polisi di akhir pertandingan karena para pemain Persis Solo kembali menyerang Wasid. Pertandingan syarat emosi antara PSS dengan Persis sendiri akhirnya dimenangi tuan rumah PSS dengan skor tipis 1-0 lewat gol Sumatawayang Moniega pada menit ke-72.